Di slide-slide selanjutnya, saya akan mendetailkan bagaimana statistik berperan pada tahapan-tahapan berikut ini. Jadi di design study, di pengambilan data bagaimana kita menjelaskan data, bagaimana statistik terlibat dalam menganalisis data, dan bagaimana statistik terlibat dalam proses pengambilan kesimpulan. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana mendesain sebuah studi atau sebuah penelitian. Sebuah penelitian atau studi itu biasanya tujuannya itu menjawab pertanyaan. Contohnya, pertanyaannya bagaimana pengaruh proses pembelajaran daring terhadap minat mahasiswa belajar. Ini kan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini, saya tidak tahu bahasa Indonesia, tapi biasanya disebut sebagai research questions. Jadi pertanyaan yang kita ingin jawab, pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Contohnya, misalkan, apa pengaruh pengembangan wisata di Lombok terhadap ekonomi masyarakat? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika pertanyaan sudah dibuat, maka kita perlu mendesain studi itu. Nah, kalau kita sudah tahu pertanyaannya, misalkan nanti kalian di tahap akhir, di kuliah tingkat-tingkat udah semester 8, kalian nanti ada penelitian, biasanya dia akan nanya. Misalkan dia akan nanya, bagaimana pengaruh, biasanya pertanyaannya itu, bagaimana pengaruh misalkan buku ajar terhadap penelitiannya itu, terhadap kemampuan, atau terhadap nilai kimia siswa sekolah, misalkan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses yang sistematik. Oke. Nah, kalau kita bikin diferensiasi, klasifikasi, ada dua jenis studi, ya. Ada dua jenis studi, kalau kita desain. Ada yang melalui observasi atau pengamatan. Ada studi yang dilakukan dengan cara eksperimen. Oke. Studi observasi, jadi studi observasi dari segi secara harfiah, itu berarti proses pengambilan data itu diperoleh melalui pengamatan. Kita amati saja. Jadi kita tidak melakukan apa-apa terhadap sampel. Jadi ini tidak mempengaruhi objek yang kita pelajari. Contohnya kita misalkan observasi pengaruh psikologis siswa sekolah terhadap proses pendidikan secara online. Jadi kita tidak buat apa-apa, kita tidak ganggu objeknya, kita cuma amati saja siswa itu di rumah, sering marah dia, atau mungkin dia sering dimarahi orang tuanya di rumah, atau jadi tidak fokus. Kan itu yang kita amati. Nah, proses pengamatan, proses pengamatan ini kan yang dilakukan oleh kasat mata, itu kan susah-susah dilaporkan. Jadi proses observasi ini tidak mempengaruhi secara langsung objek studi. Oke, cuma kita lihat saja. Tapi proses melihat ini kan, susah dia di, apa namanya, di kuantifikasi. Jadi saya lihat dia sering marah, saya lihat dia sering nangis, gitu kan. Nah, bagaimana cara kita mengambil data yang representatif? Akhirnya, cara real dari pengamatan kita lakukan dengan menggunakan survei. Oke, survei itulah metode, observasinya dengan survei. Nah, biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan. Ada questionnaire, kita berikan questionnaire kepada orang tua, siswa misalkan. Suruh dia isi, berapa kali anak-anak menangis dalam sehari? Ada yang jawab satu, ada yang jawab dua, ada yang jawab tiga. Sebelum, sebelum ini, misalnya sebelum ada sekolah online. Ada yang jawab tiga, setelah online jadi lima. Ada yang malah online anaknya happy saja. Ya kan kita tidak tahu. Nah, diisi sana. Nah, surveinya itu bisa berupa formulir, surat, dikirim suratnya, diisi, bisa online, dia isi form secara online, bisa lewat telepon, di telepon, dapatkan nomor HP orang tua, terus di telepon. Nah, jika proses survei dilakukan dengan baik, jadi hasilnya itu sangat berguna untuk mengumpulkan informasi. Oke, mengumpulkan informasi. Oke, jika tidak, males-malesan misalkan buat survei, bisa jadi informasinya itu jadi tidak guna. Jadi informasinya salah, jadi dia buang-buang waktu saja informasinya. Jadi informasi yang kita terima juga bisa jadi, ya dia asal jawab saja kan. Kita tanya, kita sudah buatkan form, formulir, tapi jawabannya tidak jujur. Jadi dia jawabannya asal-asal saja. Ya bisa jadi juga, itu resiko dari studi yang dilakukan dengan cara survei atau observasi. Oke, apa tantangan survei? Tantangan survei pertama itu yang sering ya. Pertanyaannya susah dimengerti, jadi tidak paham dia. Kadang-kadang kan survei itu cuma kita suruh isi form, tanpa harus ada orang yang menjelaskan. Jadi kita kasih formulir form saja, nanti kalian buat penelitian, kirim formulir, suruh siswa isi. Isinya mungkin tidak serius, tidak betul-betul, atau pertanyaannya sulit dipahami sehingga jawabannya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jawabannya tidak jujur misalkan. Nah itu tantangannya kalau survei itu. Terus yang kedua misalkan, tantangan yang paling utama dari survei ini adalah orang males. Orang males. Jadi sering misalnya kalau asal kita mau isi survei, biasanya orang kasih souvenir, bonus. Nah itu tantangannya survei itu orang males. Karena kalau kita paksa, jadi nanti tidak sukarela dia, tidak objektif. Oke. Nah ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Informasi atau fakta yang kita proleh dari survei, itu kita sebut dia sebagai korelasi. Korelasi antar variable, bukan sebab akibat. Oke, ini karakteristik mendasar dari survei. Dia bukan sebab akibat. Contohnya misalkan ya, contohnya misalkan kita survei. Pertanyaan satu, apakah Anda pengopi berat? Ya. Terus pertanyaan nomor dua, berapa jam Anda tidur sehari? Ada jawabannya 3 jam, 4 jam, 5 jam. Nah orang yang ngopi, cenderung dia jawab, dia suka kopi, terus dia jam tidurnya cuma 4 jam. Oke. Jam tidurnya cuma 4 jam. Oke, yang disebut dengan korelasi itu. Jadi, oh ya, orang yang ngopi, biasanya, atau sebagian besar orang yang minum kopi, suka kopi. Nah ini kesimpulannya, sebagian besar orang yang suka kopi, dia, mereka tidurnya lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak suka kopi. Ini tidak berarti, karena orang minum kopi, orang kurang tidur. Nah karena, atau jika orang, atau orang yang kurang tidur karena banyak minum kopi. Nah ini kesimpulan yang salah ini. Jadi kesimpulan yang betul adalah, orang yang, nah ini namanya korelasi. Orang yang minum kopi, oke, cenderung, cenderung tidur sedikit. Itu kesimpulan yang betul. Nah, kalau kita mengambil data dari survei, kita hanya memperoleh kesimpulan yang sifatnya korelatif. Jadi hubungan. Hubungannya itu namanya korelatif, bukan hubungan sebab akibat atau cause effect. Jadi kita, dalam hal ini kita tidak bisa bilang bahwa banyak minum kopi menyebabkan kurang tidur. Kenapa? Karena, ya bisa jadi itu kebetulan kan. Bisa jadi orang-orang yang minum kopi juga punya kebiasaan lain yang menyebabkan dia kurang tidur. Kayak gitu.